Saudara-saudara terkasih selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan Menyatu Dalam Doa dan Renungan dari Katedral Jesus Raja Boroperto hari Kamis 30 Mei 2024 Bersama dengan saya Romo Martinus Ngarlan Saudara terkasih, inilah Tuhan hari ini dari Marko 10, 46 sampai dengan 52 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama oramu, inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Jericho Ketika Yesus keluar lagi dari Jericho, bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong Duduklah di pinggir jalan seorang pengamis yang buta bernama Bartimius Anaktimius Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus terinak syaret, mulailah ia berseru Yesus, anak Daud, kasinilah aku Banyak orang yang menekurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud, kasinilah aku Maka Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu, berdirilah Ia memanggil engkau Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus Yesus bertanya kepadanya Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu? Orang buta itu menjawab Rabuni, semoga aku dapat melihat Yesus lalu berkata kepadanya Pergilah, imanmu telah menyelamatkan di kau Pada saat itu juga Melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Demikianlah sabda Tuhan Terkucilah Kristus Saudara-saudara terkasih Pergilah, imanmu telah menyelamatkan di kau Itulah kata-kata Yesus Kepada Bartimius Yang sungguh-sungguh mengharapkan rahmat kesembuhan Iman Bartimius Iman Bartimius mendorong dia berusaha sekuat tenaga Agar mendapatkan kesembuhan dari kebutuhannya Bartimius beriman Namun dia tidak duduk manis diam saja Dia berteriak mohon belas kasih Dari Tuhan Yesus Dia menanggalkan jubahnya Dia berdiri dari duduknya di pinggir jalan Dan dia pergi mendapatkan Yesus Saudara-saudari Tanggapan atas kasih Allah Adalah iman Dan iman itu juga perlu usaha dari kita manusia Bertemunya Iman Usaha manusia Dan rahmat Allah Akan membuahkan hasil Yaitu keselamatan Dalam hal ini Kesembuhan Bagi Bartimius Saudara-saudari Mari kita beriman Mengandalkan rahmat Tuhan Namun tetap harus berjuang dan berusaha Sehingga rahmat Tuhan Melimpah atas kita semua Dan Tuhan memberkati Allah yang penuh kasih Tambahlah iman kami Berilah iman kami semakin kuat dan kokoh Dan kuatkan kami agar dapat berusaha Berjuang Karena doang iman yang kami miliki Untuk mendapatkan rahmat yang berasal darimu Berkati kami dan pekerjaan kami hari ini Agar setelah dengan kehendakmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga saudara sekalian Dan pekerjaan hari ini Diberkati oleh Allah yang mengkuasa Bapak dan Putra Dan roh kudus Amin Saudara terkasih selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa dan sejauh!